There are times when I don't know where I stand Kebahagiaan saat ini sedang mengingapi pasangan Ayu, Dia Bing, Selamat, dan Dito Hal ini tentunya disebabkan karena putra pertama mereka bernama Dia Sekalabumi telah lahir pada 24 Mei lalu Pulau Dewata Bali pun menjadi pilihan Ayu, Dia untuk melahirkan jagoan kecilnya Proses kelahirannya hampir 12 jam kontraksi, tapi kontraksi intensinya 5 jam Terus alhamdulillah lancar Pas lahirnya beratnya 3,2 kg, terus panjangnya 50 cm Lahirnya hari Selasa, jam 5 sore, dia anak kemarin sore Terus udah gitu, sekarang 3 minggu pas dia udah naik hampir sekilo, 900 gram Terus alhamdulillah sehat Namanya Dia Sekalabumi Jadi Dia itu sebenarnya, DIA itu sebenarnya last minute, itu gabungan nama aku, Dito, Ayu Dia, Ayu dia Tapi dia Sekalabumi itu, jadi bisa berarti kayak dia seseorang yang nyata terlihat di bumi Jadi kita punya pesan buat dia, kalau nanti dia menakal atau dia mau buat jahat, dia kelihatan nih sama penciptanya Iya, karena dia selalu terlihat di bumi Terlihat nih di bumi, jadi hati-hati ya, kita sih gak kelihatan Kalau kita gak tau gitu, gak apa-apa Kalau kita gak tau ya, gak apa-apa, cuman lo bohongnya sama Tuhan gitu Jadi banyak maknanya Sebagai orang tua baru, Ayu dia dan Dito memang belum memiliki banyak pengalaman dalam hal mengurus sang putra Maka wajar saja jika mereka kerap kali menemukan kesulitan ataupun kerepotan dalam menjalani tugasnya sebagai orang tua Namun hal tersebut tidak menggentarkan niatan Ayu dia Yang berkomitmen untuk tidak menggunakan jasa babysitter dalam waktu dekat Cuman ya tantangannya itu sih, lebih kayak kita kan emang orangnya kayak bukan cuek sih Sebenarnya kita pakai cara kita sendiri lah, gak mungkin semua orang tua itu sama Jadi tantangannya lebih kayak, ya banyak yang gitu, maksudnya even yang kita gak kenal aja tuh Ih kok anaknya digituin sih, kok udah ini, kok udah gitu-gitu sih Dan memang kita lahirin juga di Bali kan, jadi kayak ya halo kan itu tempatnya depan kita sawah, sungai Ya kita foto di sawah bukan yang kita bawa keluar, orang depan rumah kita sawah Sabar, sabar, sabar Kamu boleh ngomong disini buat orang-orang tersebut Pengen selalu bareng-bareng sih, mungkin bukan babysitter ya Crew, crew, bilangnya crew Iya, kita soalnya udah nyiapin, maksudnya kita sampe beli kayak, kita bukan yang kayak diapers bag gitu Bukan tas popok, kita bawanya koper kecil warna hitam Jadi crew dia bisa bawain atau siapa aja bisa bantuin gitu, karena kan anak aku cowok juga Helper lah, jatuhnya kita pengennya dia megang, yang bawain ada Iya, atau misalnya kan kadang kalau misalnya nyusuin kayak, eh tolong dong gitu Apa segala macem, jadi paling ya bantuin aja sih Helper Dia yang dirasa di toki ini semakin lebih dewasa dan bijak, karena telah menyandang predikat sebagai seorang ibu Berasanya udah kayak, kok kamu jadi kayak lebih tua ya gitu, padahal kan sebenarnya dia kecembringan Dia jadi wise, jadi wise, jadi kayak, mas ininya taruh sini ya Iya, jadi ada, oh yaudah ya, oh udah berubah, berubah, berubah Dari hari pertama dia, apa namanya, kita lahiran, kan dia udah bisa ngapa-ngapain, maksudnya udah sehat kan Dari pas malamnya udah berubah, udah kelihatan Mas ininya taruh sini ya, cara ngomongnya, cara ini, oh yaudah udah berubah, udah jadi ibu lah Tapi emang kita ini sih, kita dari sebelum lahiran, kita udah bilang kayak, kita kan kadang kalau ngomong kan Eh lo, ayo, ayo, gitu kan Tapi pas udah lahiran, kita berusaha kayak, mas nanti kayaknya ngomongnya jangan gini deh Soalnya ntar takut dicontoh kan, jadi pelan-pelan kita udah mulai Kita dengarnya bayi itu pintar, ya jadi mau dari dia kecil, itu udah denger nih, mau teriaknya, mau apa Iya, kalau tone kita, maksudnya walaupun emang niatnya baik, ngomongnya gak ada negatifnya Cuman kalau tone tinggi kan takutnya ntar gimana Benar, ya